S, pria penghuni rumah kontrakan di daerah Sudimara Jaya, Cileduk, Tangerang, kedapatan menyimpan jenazah bayinya di dalam kulkas pada Senin 3 Juli. Dari pemeriksaan S, Kapolsek Cileduk AKP Dorisa menyatakan, bayi S dan istrinya AA diketahui sudah meninggal di dalam kandungan. Hal itu terungkap setelah AA akan melakukan persalinan di rumah sakit pada Minggu 2 Juli. S yang mengaku baru tinggal di daerah itu bingung, lantaran tidak memiliki biaya untuk memakamkan jenazah sang anak. Dia lantas menyimpan jenazah di kulkas. Kapolsek pun menyebut warga yang mengetahui kejadian ini melapor ke polisi. Bayi tersebut kemudian dapat dilahirkan pada hari Senin 3 Juli sekitar pukul 7 pagi dalam keadaan negara dunia serta wanita tersebut dalam kondisi kritis. Selanjutnya jenazah bayi tersebut kemudian dibawa pulang oleh pria berinisial S dan dimasukkan ke dalam freezer. Alasan S memasukkan bayi ke dalam freezer adalah karena dia melihat bayi tersebut dikeluarkan dari pendingin ketika di rumah sakit. Peristiwa tersebut terungkap ketika S akan membuat surat pemakaman di pihak RT dan Kelurahan. Sementara menurut tetangga S pada Rabu Siang, dirinya tidak mengetahui bahwa AA sedang hamil dan akan melahirkan. Pada minggu subuh, ia sempat melihat seseorang diduga AA dibawa pergi dengan taksi online. Polisi pun mengklaim masih menyelidiki kasus ini. Ada pun jenazah anak S dan AA sudah dimakamkan. Dimas Arief Setiawan, Tangerang, Bantat.